Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku When English Rings a Bell. Di chapter 4, This is My World. Kita akan membahas Things in the Yard and Animals bagian kedua di halaman 89 sampai dengan 90. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Yuk kita mulai dikadi. Di bagian ini... We will tell the names of the things and animals in our yard and around our houses. Their numbers and their locations. Kita akan menyebutkan nama-nama benda dan hewan yang ada di halaman dan di sekitar rumah. Nomernya atau jumlahnya dan juga lokasinya. Here are what we will do. First, each one of us will look closely into our own yards and around our houses to identify the things and animals there. Pertama-tama, masing-masing dari kita akan melihat dengan seksama di halaman rumah kita sendiri dan juga di sekitar rumah kita untuk mengidentifikasi benda-benda dan juga hewan yang ada di sana. We will also tell their numbers. Kita juga akan menyebutkan jumlahnya. Second, yang kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Kita akan merancanakan apa yang akan kita katakan tentang masing-masing dari temuan kita di buku catatan. Like the examples, seperti pada contoh. Finally, akhirnya, we will report all our findings orally to the class. Kita akan melaporkan temuan kita secara lisan di depan kelas. Nah, ini yang pertama, I have a small garden in front of our house. Aku punya taman kecil di depan rumahku. Yang kedua, there is a star fruit tree there. Star fruit itu adalah belimbing ya. There is a star fruit tree there. Ada pohon belimbing. There are many flies there. Ada banyak lalat. Jadi, di sini disesuaikan nanti dengan rumah masing-masing ya. Mungkin Karina akan beritahukan cara menyampaikannya. Nah, kita bisa menggunakan I have. Ini sebetulnya sudah beberapa kali kita bahas di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Karena kita mendeskripsikan rumah kita sendiri, kita bisa menyatakannya dengan aku punya. Ya, I have. Apa nanti yang disebutkan apa. Ya, kalau satu berarti kita bisa pakai E atau N. Kalau jamak, kita bisa pakai nominalnya. Misalnya, two, three, dan seterusnya. Ya, kemudian lokasinya kita bisa pakai near. Near itu adalah dekat. Dekat. Kemudian bisa next to. Next to itu di sebelah. Terus bisa juga tadi seperti ini ya. In front of. In front of. Itu di depan. Atau kalau di belakang berarti misalnya behind. Ya, di belakang. Oke, nah ini yang bisa kalian pakai. Atau bisa juga kita gunakan seperti di sini. There is. There is. Itu kita pakai E atau N. Baru nanti bendanya apa. Ini untuk yang tunggal. Ya, kalau banyak kita bisa pakai there. Are. Nah, lalu jumlahnya. Two atau three. Dan seterusnya. Lalu bendanya apa. Ya, kita ke halaman berikutnya. We will tell the names of animals we can find near our school and our houses. Kita akan menyebutkan nama-nama hewan yang kita bisa temukan di dekat sekolah kita dan rumah kita. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama. We will look around our school and our houses to find small and big animals there. Kita akan melihat di sekitar sekolah kita dan rumah kita untuk menemukan small and big animals. Hewan kecil dan hewan besar di sana. We will take notes of our findings. We will also tell their numbers. Kita juga akan menyebutkan jumlahnya. Second, yang kedua. We will use a dictionary to find the English words for the animals. Kita bisa menggunakan dictionary adalah kamus untuk menemukan kata dalam bahasa Inggris untuk hewan tersebut. Third, yang ketiga. We will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Like the examples. Kita akan merencanakan apa yang akan kita katakan tentang masing-masing temuan kita di catatan seperti pada contoh. Finally, we will report all our findings orally to the class. Pada akhirnya, kita akan melaporkan temuan kita secara lisan di kelas. Nah, kita lihat di sini. There are many animals near our school and our houses. Contohnya, there are some cats. Ya, there are. Jadi, karena some cats-nya ini adalah jamak, jadi kita pakai are. There are. Budi has one cat in his home. Budi punya satu kucing ya di rumahnya. Yanni has two cows and some goats. Yanni punya dua sapi dan beberapa kambing. Kemudian, there are some caterpillars in the flower, in the flower plants in front of the library. Ada beberapa, caterpillar itu adalah ulat in the flower plants di tanaman bunga. Di depan library adalah perpustakaan. Nah, kalau di sini, karena nanti tergantung dari lokasi sekolah kalian, kalian bisa cari di playlist untuk di pelajaran ini itu ada rooms and facilities in our schools. Karena ini ada library, bisa juga nanti laboratorium, kemudian laboratory, bisa juga in the class, bisa juga misalnya di ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita. Terus juga nama-nama hewannya nanti boleh menggunakan kamus di sini katanya ya. Jadi, tinggal cari saja, lalu kita bisa menggunakan there is, there are. Ya, ingat there is itu untuk yang tunggal, there are untuk yang jamak. Lalu, bisa juga kita sebutkan kalau misalnya ada nama, ya ini nama, name, ya namenya siapa, kayak tadi contohnya Rina. Lalu has, ya untuk nama kita selalu pakai has, bukan have. Ya, has, nah ini apa, misalnya a goat, ya misalnya a atau an, ya lalu hewannya apa. Kemudian, kalau lebih dari satu, bisa sebutkan jumlahnya. Two or three, dan seterusnya, lalu nama hewannya. Ya, hewannya nanti akan menjadi jamak, ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman, nah kita sampai halaman berapa ya, kita cek dulu. Oh, sampai halaman 90. Nah, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.